Shalom, salam bahagia bagi kita semua, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan ini Marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan, mendidik anak tanpa menyakiti hatinya Saudara sekalian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab pepesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-4 berkata kepada kita Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sangat luar biasa Kalau firmannya mengajarkan kepada kita, agar saudara dan saya mendidik anak dengan pengajaran Bukan dengan kekerasan, bukan dengan cambuk yang membuat luka hati, yang membuat kehidupan setiap anak-anak Tuhan Dalam keadaan sedih ketika mereka diperadabkan dengan berbagai macam tekanan Namun Tuhan mengajarkan kepada kita, agar kita mendidik anak kita dengan pengajaran Apa yang dikatakan dalam kitab kolose pasal yang ke-3, ayat yang ke-21 Firmannya berkata kepada kita, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Jadi ketika kita menyakiti hati, membuat anak kita tawar hati Ketika kita menerapkan pendidikan dengan kekerasan Justru tidak membangun keberadaan anak-anak kita Melainkan sebaliknya Anak kita menjadi tawar hati Anak kita menjadi takut Anak kita menjadi tidak berani Karena didikan yang diberikan oleh orang tuanya Dengan penuh kekerasan Maka apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Beri nasihat dengan baik Beri saran dengan baik Seperti yang Tuhan ajarkan kepada semua anak-anaknya Dalam kitab Amsal Pasal yang ketiga ayat yang pertama Berkata kepada kita, hai anakku Janganlah engkau melupakan ajaranku Dan biarlah hatimu memelihara perintahku Ini merupakan satu nasihat yang baik Jadi cara mendidik kepada anak Bukan dengan kekerasan Melainkan kita mendidik dengan akal budi Mendidik dengan kepijaksanaan Demikian pula saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan beritahukan kepada kita Kalau mendidik dengan baik Dengan ajaran yang baik Dan dengan arahan Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita Baga itulah yang akan memberkati kepada semua anak-anaknya Amsal satu ayat yang ketujuh Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menggina hikmat Dan didikan Dan disini kita mengajar Mendidik kepada anak-anak kita Supaya takut kepada Tuhan Kemudian Kalau mereka takut kepada Tuhan Dia akan menjalankan tugas-tugasnya Dengan sebaik-baiknya Bukan karena rasa takut Jika dicambuk, jika ditekan Melainkan kesadaran diri sendiri Sehingga mereka boleh menjalankan tugas Dengan sebaik-baiknya Terima kasih Tuhan Yesus Berkati setiap orang yang mendengarkan firman Dan kami rindu firman Membekali dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus